Masih terkait dengan pemilu, sejumlah aktivis melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Komisioner KPU dilaporkan karena pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaran pemilu terkait perkara pendaftaran Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil presiden. Tim Pembela Demokrasi 2.0 yang terdiri dari pengacara Patra M. Zen dan sejumlah aktivis 98 mendatangi kantor DKPP untuk menyerahkan berkas laporan. Pelapor menyebut dugaan pelanggaran terkait pendaftaran dan penetapan Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut pelapor, KPU sudah menerima berkas pendaftaran Gibran sejak 25 Oktober. Padahal perubahan PKPU terkait batas umur Capres-Cawapres baru diterbitkan 3 November. Atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Terkait penerimaan berkas dan penetapan sodara Gibran Raka Bumi Raka Selaku calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!